kesiap jagaan bencana kebakaran di mall kenapa sih kok bisa terjadi kebakaran apa saja sih penyebab terjadinya kebakaran adalah nyalanya api kecil maupun besar pada tempat situasi ataupun waktu yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan dan umumnya sulit dikendalikan dan apabila kebakaran ini terjadi akan memakan banyak korban jiwa apa saja penyebab kebakaran faktor alam penyebab kebakaran yaitu gunung meletus, petir, panas matahari, dan gempa bumi kemudian penyebab kebakaran faktor ulah manusia faktor ulah manusia ada korsleting riski, pematik api, putung rokok, dan kebocoran tabung gas langkah apa yang harus kita lakukan ketika terjadi kebakaran di mall beritahu orang di sekitar anda ketika melihat api bunyikan alarm tanda kebakaran bunyikan alarm tanda kebakaran lakukan pemadaman dengan menggunakan apar jika dirasa api tidak terlalu besar dan bisa dimatikan panggil damkar ketika dirasa api mulai membesar dan berbahaya evakuasi dan penyelamatan segera beritahu orang di sekitar anda ketika melihat api bunyikan alarm tanda kebakaran lakukan pemadaman dengan menggunakan apar jika dirasa api tidak terlalu besar dan bisa dimatikan panggil damkar ketika dirasa api mulai membesar dan berbahaya panggil damkar ketika dirasa api mulai membesar dan berbahaya evakuasi dan penyelamatan segera dahulukan orang yang membutuhkan bantuan seperti ibu hamil, anak kecil, orang tua, dan orang yang membutuhkan bantuan jangan menggunakan lift atau eskalator untuk keluar ketika terjadi kebakaran dalam mall melapor ke petugas tanggap darurat diam di titik kumpul sampai petugas menginstruksikan perintah selanjutnya yuk utamakan kesehatan dan keselamatan sekian dan terima kasih selamat menikmati